Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel belajarlah terus kami harapkan sahabat sekalian dalam kondisi baik dan kondisi sehat baik pada tutorial kita atau pada video kita kali ini kita akan masih membahas tentang GeoGebra tentunya kita menggunakan GeoGebra online jadi kita masuk terlebih dahulu di webnya GeoGebra yaitu GeoGebra.org kemudian kita pilih app download Oke kalau mau download di install di komputer silahkan atau di laptopnya masing-masing kita akan mempraktekannya yaitu dengan cara online atau GeoGebra nya secara online jadi kita memilih GeoGebra klasik 6 kita klik start kita tunggu sampai dengan GeoGebra terbuka secara sempurna Oke ini sudah terbuka secara sempurna kita sudah berada di aplikasi GeoGebra klasik 6 yang diakses secara online ya pada bagian video kita kali ini kita akan kembali mengingat tentang bagaimana menggambar dan mengkonstruksi persegi panjang ya pada video-video yang lain mungkin sudah kita jelaskan bagaimana mengkonstruksi persegi atau juga mengkonstruksi persegi persegi panjang tapi pada sempatan kali ini kita ulas kembali kita lihat kembali ya mungkin ada beberapa update atau ada beberapa perkembangan terkait dengan bagaimana kita menggambar atau mengkonstruksi dari persegi panjang Oke kita sudah berada pada lembar GeoGebra ya karena kita akan menggunakan bangun atau membuat bangun datar maka koordinat sumbu X dan Y nya kita hilangkan atau kita sembunyikan dengan klik kanan so eksisnya kita uncheck list kemudian so gridnya Oke kita buat atau kita pilih yang mayor grid lainnya Oke kita pilih mayor grid lain seperti halnya tutorial yang telah kita buat ya membuat atau menggambar konstruksi persegi jadi untuk menggambar atau mengkonstruksi persegi panjang ini ada dua cara yaitu secara langsung dan juga dengan cara konstruksi ya kalau secara langsung berarti kita langsung membuatnya yaitu dengan menggunakan tool poligon ya tool poligon ini langsung kita buat misalkan hai hai oke Hai secara konsep dari persegi ini sudah persegi panjang maksudnya ini sudah selesai ya ada persegi panjang ABCD Oke sudah selesai namun ketika ini kita katakan sebagai konstruksi ini belum selesai oke kenapa ketika titiknya ini kita geser maka bukan menjadi persegi panjang tapi sudah berubah bentuknya ya tetap segi empat tapi bukan persegi panjang tapi ketika kita kembalikan lagi posisinya disini ini tetap menjadi persegi panjang seandainya ini hanya kita gunakan untuk melengkapi atau membuat gambar kemudian kita insetkan di what atau di pengolah kata lainnya mungkin cukup ya tapi ketika kita akan menggunakan GeoGebra ini sebagai lembar aktivitas matematika ketika kita menyajikan persegi lebih panjang dengan cara seperti ini ini nanti bisa jadi ada kesulitan atau bisa jadi ketika yang menggunakan itu menarik titik B maka keterangan atau informasi yang kita sajikan itu menjadi kurang tepat kalau ini dikatakan sebagai persegi panjang baik jadi cara yang pertama ya jadi menggambar langsung tanpa harus mengkonstruksi ini sudah selesai jika keperluannya hanya untuk gambar kemudian disisipkan di Hai pengolah kata what ya atau yang lainnya ini dirasa udah cukup ya jadi cukup dengan menggunakan tool poligon Oke sekarang kita lanjutkan dengan konstruksi dengan cara konstruksi ini kita hapus Oke titik-titiknya kita hapus juga Oke kita akan menggunakan tool lain atau alat lain atau garis ya garis lurus ya pertama kita buat garis lurus dari titik A ke titik B ya tidak harus seperti ini ya bisa aja posisinya seperti ini garisnya juga bisa ya bebas ya jadi yang penting garisnya lurus Oke Oke ini kita contohkan seperti ini kemudian kita buat garis yang tegak lurus ya perpendicular line terhadap garis F tadi melalui titik A kita kemudian melalui titik B Oke kemudian kita buat kembali sebuah titik baru ya point on object misalkan di titik yang berada pada garis H kayak misalkan kita letakkan disini oke ya titik C ya oke kemudian kita buat parallel line garis sejajar dengan titik F dan melalui titik C kemudian kita tentukan titik potong sebagai penanda antara titik I antara garis I dan garis G maka terbentuklah ABCD ini di skitnya sudah mulai kelihatan persegi panjang Oke karena konstruksi maka garis-garis ini yang membantu mengkonstruksi persegi panjang ini kita sembunyikan atau kita hit dan kan Oke dengan cara kita menghilangkan tanda bulatan ini ya Oke kemudian line satu lagi kemudian tinggal tersisa lah atau tayang tampil adalah empat titik yaitu ABC dan D nah ini ya yang akan kita hubungkan dengan menggunakan poligon Oke kita klik A klik B klik C kemudian klik D kembali lagi ke A Oke maka sudah terbentuk sebuah persegi panjang dengan model konstruksi apa bedanya dengan yang pertama tadi dengan cara menggambar langsung Oke kita geser saja titik B Oke kita geser titik B ini tetap menjadi persegi panjang ya kita teset titik B tetap menjadi persegi panjang jadi konsep persegi panjang yang ingin dipelajari pada Hai model konstruksi dari persegi panjang titik C kita geser juga tetap menjadi persegi panjang Oke demikian ya tutorial kita kali ini tentang bagaimana kita menggambar secara langsung persegi persegi panjang maksudnya ya kemudian dengan cara mengkonstruksi itu bagaimana caranya Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat Mari kita sebarkan kebaikan kebermanfaatan kita melalui media yang kita miliki ini Oke demikian semoga bermanfaat untuk kita semua semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh